Pemirsaan yang masih bersama kami di Datake Primalam, Sekda Kota Batam Zephridin Hamid membuka pelaksanaan internasional Rumah Gadang Expo tahun 2023 yang digelar oleh Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Suara gendang menggema di area dataran Engkuputri Kota Batam, Kepulauan Riau usai dipukul oleh Sekretaris Daerah Kota Batam Zephridin Padalkamisia. Pemukulan tambua atau gendang oleh Zephridin tersebut sebagai tanda dibukanya secara resmi internasional Rumah Gadang Expo 2023 di dataran Engkuputri. Acara tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Sumatera Barat atau IKSB dan merupakan rangkaian acara pelantikan pengurus IKSB. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Batam Zephridin menyampaikan masyarakat Sumatera Barat yang tinggal di Kota Batam telah menyatu dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kota ini. Bahkan banyak toko termuka di Kota Batam yang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, Zephridin juga mengapresiasi kekompakan warga Minang di Kota Batam karena sudah membantu Pemko Batam dalam membangun Kota Batam dan menjaga Batam tetap kondusif. Selain itu, menurut Sekda, dengan event internasional Rumah Gadang Expo tahun 2023 ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara di Kota Batam. Acara internasional Rumah Gadang Expo yang digelar oleh Ikatan Keluarga Sumatera Barat ini dihadiri oleh perwakilan empat negara yakni Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Internasional Rumah Gadang Expo 2023 diharapkan menjadi platform yang mempromosikan kekayaan budaya Sumatera Barat dan mempererat hubungan antara masyarakat Sumatera Barat yang tinggal di Kota Batam. Demikian Verino melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!